Nah sekarang kita lanjut soal nomor 5, perhatikan grafik sumber tegangan berikut, persamaan tegangan sesaat untuk grafik tersebut adalah, berarti ini tegangan sesaat adalah V maksimum sin 2 VF, karena dia terlambat ya, berarti ini dikurang 0,5 V, ini pakai T ya. Nah oke, berarti ini V maksimum, kita kan udah ada min 100 sin, nah 2 V, F itu kita cari di luar N per T, ini getarannya ada 1, ini 2 ya, N nya 2, T nya kan adalah 40 milisecond, jadikan ke sekon 0,04 sekon, berarti per 0,04, berarti jadinya ini adalah 50, Jadinya 2 V, F nya 50 kali T, dikurang 0,5 V, jadinya itu adalah min 100 sin, ini jadinya adalah 100 VT, dikurang 0,5 V, nah karena dia terlambat disini ya, terlambat, terlambat 90 derja, 90 derja itu kan, 90 derja itu kan sama dengan 0,5 V, V itu kan 180 ya, nah jadi seharusnya, bukan 50 V ya, seharusnya itu adalah 100 ya, ini 100 seharusnya, V sama dengan min 100, Oh, kalau dia dalam bentuk cos, nah kalau dalam bentuk cos, berarti dia adalah min 100 cos, ini kan grafik cos, kalau grafik cos berarti min 100 cos, jadinya 2, ini 100 VT, kalau dia cos ya, berarti kalau sin ini gak mungkin, ini gak mungkin, ini gak mungkin, ini gak mungkin. Nah, kalau dia cos, nah kalau dia cos, berarti ini seharusnya bukan cos, ini sin, nah jadi seharusnya jawabannya itu adalah ini, kalau dia dalam bentuk cos, berarti kita pilih aja F ya, F sama dengan min 100 cos 100 VT, jadi dia seharusnya 100, bukan 50 ya, ini bukan 50, tapi seharusnya 100 VT, oke.